waktunya tiba dan ratusan ribu kepiting berkumpul di suatu tempat hanya untuk satu tujuan mereka perlu mengganti cangkangnya cangkang kepiting tidak tumbuh dan ketika menjadi kecil mereka harus membuangnya kepiting baru sangat lemah dan tidak berdaya butuh beberapa hari untuk mengeraskan cangkangnya ada predator yang memanfaatkan ini dia adalah ikan pari dan kepiting salah satu makanan favoritnya satu ekor ikan pari bisa dia makan hingga 50 kepiting perhari dia terbang di atas kepiting untuk mencari yang percangkang lunak dan ketika dia menemukannya dia menyedot semua ampasnya untuk melindungi diri kepiting menciptakan gunung hidup dengan memanjat satu sama lain kepiting yang bercangkang lunak bersembunyi di bawah setelah berganti cangkang seluruh medan dikotori dengan ribuan cangkang tua namun ikan pari juga mengalami kesulitkan ikan pari bersembunyi di pasir karena diburu oleh predator yang lebih mengerikan hiu martil menyisir area tersebut tidak ada yang bisa menghindarinya ikan pari ditemukan dan perburuan dimulai sayangnya ikan pari gagal melarikan diri dan disini kita akan melihat perburuan yang luar biasa di perairan dangkal ikan pari harus melompat ke darat untuk melarikan diri setelah menunggu sebentar ia kembali ke air tetapi hiu itu tidak pergi dia menunggunya bagaimana konflik ini akan berakhir kita semua tidak mengetahuinya selamat menikmati